Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak yang terhormat dan setan air salam satu profesi Di sini saya akan menyampaikan kabar dan informasi tentang batas usia pensiun PNS, TNI, dan PURLI penting diketahui Agar para abdi negara tersebut bisa mempersiapkan tabungan kehidupannya di masa tua nanti Baik, ibu bapak yang terhormat, pemerintah sudah mengatur batas usia pensiun bagi PNS, TNI, dan PURLI Ketiga profesi itu memiliki batas usia pensiun yang berbeda-beda, tidak semua sama Jadi, berapa batas usia pensiun untuk PNS, TNI, dan PURLI, ibu bapak yang terhormat Simak baik-baik pemaparannya Satu, PNS Batas usia pensiun untuk PNS, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, dan Pejabat Fungsional Keterampilan, ialah 58 tahun Sementara, Pejabat Pertama, dan Pejabat Fungsional Muda, ialah 60 tahun Selanjutnya, untuk PNS, yang memangku jabatan pejabat fungsional ahli utama, ialah 65 tahun Hal ini mengacu surat, surat, kepala BKN, nomor K26, strip 30, garing 5 Romawi, 119, strip 2, garing 99, tertanggal 3 Oktober 2017 Tentang batas usia bagi PNS yang memegang jabatan fungsional Dua, TNI Batas usia pensiun untuk TNI berbeda-beda setiap jabatannya Untuk batas usia perwira memiliki batas usia pensiun yang paling tinggi, yakni 58 tahun Kemudian, batas usia pensiun untuk bintara dan tamtama lebih muda, yakni saat 53 tahun Aturan tentang batas usia pensiun untuk anggota TNI ini diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Tiga, PORLI Untuk anggota PORLI, batas pensiunnya ditetapkan maksimal 58 tahun Berbeda dengan anggota TNI, batas usia pensiun bagi PORLI ini berlaku untuk semua golongan kepangkatan Batas usia pensiun untuk anggota PORLI ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Ibu, Bapak yang terhormat dan setan akhir Itu saja informasi yang dapat disampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih